Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang perkembang biakan generatif. Perkembang biakan generatif pada tumbuhan berlangsung melalui proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah proses menempel dan masuknya serbuk sari atau sel jantan ke dalam kepala putih atau sel betina sehingga menghasilkan pembuahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagian bunga berikut. Ada pun proses perkembang biakan secara generatif. Pertama, perkembang biakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Kedua, perkembang biakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Ketiga, setelah terjadi penyerbukan, ada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putih. Kelima, hasil dari pembuahan adalah zigot. Kenam, zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Ketujuh, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Dan kedelapan, tumbuhan yang berkembangnya secara generatif antara lain panggap, badi, jambu, dan durian. Macam-macam penyerbukan Berdasarkan perantaraannya, penyerbukan dibedakan menjadi empat macam, yaitu, pertama penyerbukan dengan bantuan angin, kedua penyerbukan dengan bantuan hewan, ketiga penyerbukan dengan bantuan air, dan yang keempat penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan anemogami Penyerbukan anemogami Yaitu penyerbukan pada bunga yang terjadi karena adanya bantuan angin. Ciri-cirinya, mahkota bunga berukuran kecil, warna buahnya tidak mencolok, memiliki tangkai sari yang panjang, tidak memiliki nektar, serbuk sari-nya ringan, banyak dan berbulu, kepala putiknya besar dan kadang berbulu. Penyerbukan soidogami Penyerbukan soidogami Yaitu penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan karena bantuan hewan sebagai perantaranya. Ciri-ciri bunga yang menyerbuk dengan bantuan hewan, warna mahkota mencolok, mahkota bunganya besar, memiliki bau yang harum, dan memiliki nektar. Contoh hewan yang membantu penyerbukan soidogami Pupuk-pupuk, lebah, kelelawar, dan burung Penyerbukan hidrogami Air yang membantu penyerbukan berupa air hujan yang kemudian merontokkan serbuk sari dengan tumbuhan dan membawanya mendekati kepala putih. Bunga yang menyerbuk dengan bantuan air tidak memiliki ciri khusus, contohnya ganggang dan hidridia. Penyerbukan antropogami Penyerbukan antropogami Tumbuhan tertentu memiliki letak dan kedudukan organela bunga yang tidak memungkinkan terjadinya proses penyerbukan dengan bantuan angin, hewan, atau air. Sehingga memerlukan manusia sebagai perantaraannya Contoh tumbuhannya yaitu Pandiri, salam, dan anggrek Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan menjadi Pertama, penyerbukan sendiri Kedua, penyerbukan tetangga Ketiga, penyerbukan silang Dan keempat, penyerbukan bastar Penyerbukan sendiri Merupakan penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri Ciri penyerbukan jenis ini adalah Bunga yang termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jatan dan betina dalam satu bunga Contohnya bunga seratu, bunga telang, dan bunga turi Penyerbukan tetangga Merupakan penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut Contohnya jagung, kelapa, dan kelapa sawit Penyerbukan silang Merupakan penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih sejenis Penyerbukan silang Penyerbukan silang menghasilkan variasi keturunan karena perbaduan Dua sifat tumbuhan inuk Semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang Utamanya dengan bantuan manusia Penyerbukan bastar Merupakan penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat beda Contohnya Serbuk sari jambu batu berdaging merah menyerbuki putih dari jambu batu berdaging putih Nah, itulah tadi penjelasan tentang perkembang biakan generatif Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa